Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel OneDrive Eddie. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu bagaimana cara install PS 2013, update patch season 2026. Nah, kemarin itu kita sudah mengupdate PS 2017 ya ke patch 2026. Sekarang kita akan install yang versi PS 2013 ya. Kita bakal update ke patch 2026. Baik, disini mungkin kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi yang pertama-tama terlebih dahulu adalah kita harus menginstall terlebih dahulu yang namanya PS 2013. Nah, disini saya sudah install PS 2013 seperti yang kalian lihat. Ini sudah ada di desktop yang ada di laptop saya ini. Ini saya sudah install. Jadi kalian harus install dulu yang PS 13 yang polosan atau yang kosongan ya. Belum terinstall patch sama sekali. Kalau misalkan pernah terpasang patch harus kalian hapus dulu. Nah, disini jadi kalian harus install PS 2013 dulu. Jadi PS 2013 dulu dan kalau misalkan kalian belum install, itu nanti kalian bisa cek di video saya sebelumnya itu ada tutorial bagaimana cara install PS 2013 ya. Cara download dan juga cara installnya. Situ sudah lengkap. Nah, disini kalau misalkan kalian sudah install PS 2013 ya. Nah, kita bisa pastikan dulu. Saya bisa klik dulu open file location. Nah, ini masih kosongan ya. Baru saya pasang. Ini masih kosongan. Belum terpasang patch sama sekali. Masih polosan. Jadi sudah aman dan kita bisa memasang patch 2026 ya. Nah, disini ada beberapa file yang harus kalian download untuk mengupdate ke patch 2026. Kalau di total itu ada 9 file ya. Kalau untuk partnya ini ada sekitar 7 part atau 7 file ya. Nah, untuk yang 7 part file ini adalah Hano V5. Nah, untuk Hano V5.2 hanya ada 1 file. Dan untuk option filenya juga ada 1 file. Kalau di total semua filenya itu ukurannya sekitar 6,5 giga. Tidak terlalu besar lah untuk ukuran patch PS. Nah, disini langkah yang pertama. Kalau misalkan kalian sudah download semua filenya itu. Kita bisa block semua file yang berpart ini ya. Yang part 1 sampai part 7 ini. Kalian bisa select atau bisa block semua filenya seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian pilih yang winrar. Dan pilih extract tool. Kemudian disini kita tunggu untuk proses extractnya sampai selesai. Oke, disini sudah selesai kita extract. Ini adalah hasil extractnya. Kalian bisa lihat ya. Kita bisa buka hasil extractnya. Kemudian kita buka lagi. Kemudian disini. Kita bisa masuk ke e-football Hano 2025 ini. Nah, setelah itu semua filenya ini kalian bisa block semuanya. Kemudian kalian bisa klik kanan. Kemudian pilih copy ataupun cut ya. Disini saya bakal pilih cut saja atau kita akan pindahkan. Ya, kita pindahkan. Kemudian kita bisa minimize. Kita masuk ke desktop. Pilih yang icon PS13 ini. Kita klik kanan. Kemudian pilih open for location. Nah, kemudian yang sudah kita cut tadi. Kita pastikan disini. Kemudian disini kita tunggu untuk proses pemindahannya sampai selesai. Nah, kalau ada tampilan seperti ini kalian klik saja replace. Oke, disini sudah selesai kita pindahkan semua filenya. Kemudian disini selanjutnya adalah kita bisa kembali lagi ke file patchnya yang disini ya. Nah, ini sudah kosong ya karena sudah kita pindahkan semua filenya. Yang lainnya ini tidak perlu kita install ya. Ini hanya sedikit review dari patchnya aja. Nah, ini yang hasil ekstraknya bisa kita hapus. Terus kalau misalkan sudah kita pasang ya yang tadi. Sekarang kita akan ekstrak yang V5.2. Kita ekstrak. Kita pilih enter kemudian pilih yang ekstrak tool. Setelah itu kita buka hasil ekstraknya. Kita buka lagi. Nah, kemudian kita buka yang e-football H0 V5.2 ini. Kemudian yang kit server ini kita copy atau cut ya. Disini saya bakal pilih cut saja. Kita masuk lagi ke lokasi PS13 kita disini ya. Kemudian kita pastekan disini. Kita tunggu proses pemindahannya sampai selesai. Nah, kalau muncul kayak gini klik saja Replace. Oke, disini sudah berhasil kita pindahkan yang kit server 13-nya. Kemudian kita bisa balik lagi ke sini. Sorry. Ini sebenarnya sudah ada file konami atau file option filenya. Cuma karena disini tadi kita punya option file sendiri ya. Kita punya option file sendiri ya. Yang ini. Jadi tidak perlu kita pakai yang itu. Kita hapus hasil ekstrak dari V5.2-nya. Kemudian kita ekstrak yang untuk option filenya. Kita klik kanan. Kemudian pilih enter dan pilih yang extract tool. Kita buka option filenya. Kemudian buka yang folder konami ini. Nah, folder PS13 ini kalian bisa copy atau cut. Di sini saya bakal pilih cut saja. Kita masuk ke folder dokumen. Buka folder konami yang ini. Kemudian pastakan disini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah berhasil. Kita pastakan ya. Ini dia. File edit-nya. Kemudian disini sudah selesai semua. Selanjutnya kita bakal cek di PS13 kita apakah sudah terupdate ke patch 2026 atau belum ya. Kita hapus hasil ekstrak dari option filenya. Kita bisa buka lokasi PS13 kita. Ini dia. Nah, disini. Kalian bisa buka yang ini. Yang tulisan input bolhano V5.0 ini. Nah, disini itu kita bisa atur untuk menu utama ya. Atau tampilan utama. Tampilan grafik menu dari PS2013 kita nanti maunya seperti apa. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, mulai dari kompetisi ini kalian bisa pilih. Misalkan ya, input bol 25 tampilannya nanti. Seperti ini. Atau misalkan tampilannya FC25 bisa juga. Bakal seperti ini. Atau juga mungkin bisa pakai primer link. Nah, nanti bakal seperti ini. Nah, sesuaikan aja sama tema selera kalian masing-masing. La Liga ini semuanya lengkap ya. Ada Euro, ada Copa Amerika juga dan lain-lainnya. Disini saya bakal pilih yang FC25 aja karena menurut saya keren ya. Kalian bisa lihat. Kemudian untuk body style-nya juga kalian bisa pilih ya. Masing-masing ini. Ada style 1 sampai 3. Nah, ini dia. Oke. Saya sesuaikan aja setelah 1 aja kalian. Untuk order ini tidak masalah ya. Oke. Kita klik apply. Jangan lupa apply ya. Nah, ini sukses. Body style-nya juga apply. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau start game-nya kalian bisa lewat di sini juga bisa. Nah, ini kalian bisa lihat start the game. Ini kalian bisa langsung flip start the game. Atau mungkin bisa di setting dulu untuk resolusi dan lain-lainnya. Kalian bisa setting ya. Kita coba buka resolusinya dulu. Nah, ini sudah sesuai. Ini 1080p. 16 banding 9. Full screen ya. Jangan lupa. Kemudian quality-nya mungkin saya pakai medium aja. Tidak perlu hack ya. Mungkin kalau kalian punya stick, kalian bisa setting controller di sini ya. Jangan lupa setting di direct input. Kemudian pilih stick-nya. Kayak gitu. Oke. Kita klik OK. Kemudian pilih start the game. Untuk memulai game-nya. Kita bakal cek apakah sudah terupdate ke patch 2026 atau belum ya. Kita start the game. Ini bisa lewat sini. Juga bisa lewat yang di desktop ya. Nah, kita buka start the game. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton! He's looking to play it into the channel Barreto And now the counter attack Just over 15 minutes remaining in the first half Slides it through He's latched onto it He takes a shot Cleared away from immediate danger The defence will have to be on its toes with this throw Crosses towards the centre And the cross repelled Vinicius Donati And that's going a long way Sends it forward And they've hooked it clear Ball in Shabby Shabby Good through ball Chance Still in play They've done it It's a two goal lead now I'm afraid that one's down to the goalkeeper Oh listen, last line of defence and you don't get it right Then you're paying a visit to your net Now it's two nil Yeah, we've seen it before that one nil can be a... The whistle signals the... The whistle signals the...